Wali Kota Jambi Syarif Fasha telah mengeluarkan surat keputusan Wali Kota Jambi terkait dengan operasi pembatasan masuk ke wilayah Kota Jambi dalam rangka mengantisipasi dan penanganan terhadap penyebaran COVID-19 di Kota Jambi. Keputusan ini diberlakukan bertanggal 1 April hingga 29 Mei 2020. Wali Kota Fasha akan memperlakukan pengetatan pemeriksaan kendaraan dan penumpang di enam pintu masuk Kota Jambi, yaitu pintu masuk PAL 11, pintu masuk Simpeng Rimbo, Jembatan Auduri 1, Jembatan Auduri 2, Dermagat Tanggorajo dan pintu masuk dari Talang Duku. Wali Kota Fasha mengatakan petugas akan melakukan pengecekan suhu tubuh penumpang, menginterview perjalanan selama 14 hari, menanyakan kondisi kesehatan dan menanyakan maksud perjalanan. Selain keluar, kendaraan yang masuk juga akan diberlakukan penyemprotan disinfektan sesuai dengan standar kesehatan. Wali Kota Fasha mengatakan kategori yang diperbolehkan masuk wilayah Kota Jambi adalah kendaraan yang membawa orang dalam keadaan darurat, kendaraan membawa sembako BBM, orang yang bekerja disertai dengan surat keterangan identitas diri dan lembaganya, dan masyarakat yang mempunyai kepentingan mendesak. Selain itu, Wali Kota Fasha juga memperlakukan jam malam mulai jam 9 malam hingga pukul 4 pagi, agar masyarakat tidak lagi melakukan aktivitas di luar rumah. Untuk pelaku usaha agar menutup kegiatan operasional usahanya pada jam tersebut. Fasha mengatakan, kecuali untuk masyarakat dan kegiatan usaha di pasar tradisional Angso Duo, pasar Talanggulo, rumah sakit, praktek dokter, klinik bersalin, apotik dan toko obat sejenisnya, serta untuk masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Ya, mulai lagi ada masyarakat lewat dari jam 9, dia melakukan kegiatan-kegiatan di luar. Setelah itu juga untuk pelaku-pelaku usaha, atau untuk kegiatan operasional usahanya. Jam 9, harus sudah stop semua kegiatan. Kami adakan screening di sana. Screening di sini, kepentingannya apa? Kami akan melakukan di sana yaitu pengecekan suhu turun terhadap semua pengendara dan penumpang.